Kali ini saya akan membuat puding dengan menggunakan dua varian baru dari Nutri Gel, yaitu Nutri Gel Dark Choco dan Nutri Gel Pisang. Yuk, saksikan! Nah, di sini ya, saya menggunakan dua varian baru dari Nutri Gel, yaitu Dark Choco dan Pisang. Dan ini, bau yang pisang ini udah harum banget ya, ini enak banget. Kita nggak perlu menambahkan apapun. Bisa lihat di sini yang saya siapkan, saya nggak ada susu, nggak ada apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan mau membuat di rumah, ditambahin susu silahkan ya. Cuman, saya ingin pemirsa mencoba dulu taste aslinya itu karena sudah sangat kaya rasa. Nah, pertama-tama ya, saya akan masak 800 ml air dan dua bungkus Nutri Gel Dark Choco. Dua bungkus ya, airnya 800 ml, Nutri Gel Dark Choco-nya dua bungkus. Kita masak semuanya jadi satu. Dan di sini saya menambahkan 150 gram gula pasir. Kita aduk, gunakan api besar, supaya cepat mendidih. Ya, nggak ada masa pakai api kecil, api sedang nggak ada. Kalau Nutri Gel dan agar rasa, api besar aja biar cepat selesai ya. Diaduk. Gunakan balon whisk ya, kalau masak puding ya. Supaya nggak ada yang menggumpal. Kita masak sampai mendidih ya. Setelah mendidih ya, matikan apinya. Dan siapkan cetaan. Cetaannya silahkan gunakan cetaan apapun yang muat 1,5 liter ya. Cetaan apapun yang muat 1,5 liter. Oke, kita tuang semuanya ke cetaan dan kita tunggu sampai keras sempurna. Nah, setelah keras ya, kita ambil garpu. Oke. Kita tusuk-tusuk sedalam 1 cm dan berjarak 2 cm. Permukaan datarnya. Lalu setelah itu, kita keluarkan. Lihat, cara keluarnya gimana? Turunin satu sisi, sampai ada udara masuk, lalu piringnya yang berdiri. Oke, baru kita balik. Pasti gampang keluarnya. Nah, seperti itu. Ini cetaannya kita pakai lagi. Nah, lalu ini juga kita tusuk-tusuk. Sedalam 1 cm, berjarak 2 cm. Oke, kita sisihkan. Nah, setelah itu kita masak 500 ml air, 1 bungkus nutrijel pisang, dan 100 gram gula pasir. Saya masukkan dulu gula pasirnya. Dan ini adalah nutrijel pisang, 1 bungkus ya. Kita masukkan semuanya. Nah, tinggal dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Ini saya nggak nambahin warna apapun ya. Warnanya memang udah ada kuning-kuning pucat gitu ya. Perhatikan. Kita tuang sedikit dulu ya. Lutrijel pisangnya ini ke cetaan ya. Yang penting bawahnya sudah terisi kira-kira sekitar 1 cm lebih gitu. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu, saya mau tambahkan pisang. Bisa pisang cavendis, pisang ambon ya. Dua macam pisang itulah ya yang cocok ya. Kita masukkan pisang. Lalu setelah itu, saya akan masukkan yang nutrijel dark choco-nya. Jangan cuci bersih ya, karena ini lebih nyaman pakai tangan. Lihat, perhatikan. Masukkan dulu satu sisi. Digeser tangannya menjadi satu kanan-kiri. Lalu kita lepas perlahan-lahan supaya nggak memuncrat. Muncrat itu apa? Seperti ini, pelan. Nah, lalu setelah itu, kita tuang sisanya. Nah, ditekan. Tekan-tekan sedikit. Nah, ini boleh ditambahkan keju. Keju cheddar yang lembaran seperti ini boleh ditambahkan. Kita masukkan kejunya. Nah, seperti ini ya. Kita tekan-tekan sedikit ini. Supaya... Oke, tinggal tunggu keras sempurna ya. Nah, ini udah keras sempurna ya. Perhatikan cara ngeluarinya. Perhatikan. Tuh, berdirikan ini. Turunkan satu sisi. Satu sisi aja. Kalau kelihatan ini udah turun. Nah, ini udah turun. Lihat dari sini ada udara. Ya, ini udah turun. Tuh, ini udah kelihatan turun. Turun. Nah, yang sering salah gini. Udah turun, udah bener. Ini dijatuhin lagi begini. Terus ini begini. Terus begini ini ya. Nggak bisa lepas. Jadi, ini diturunin. Satu sisi udah ada udara. Ini yang berdiri. Ini berdiri. Up. Tempel. Balik. Langsung lepas. Tuh. Nah, perhatikan. Ini sekarang tinggal di dekor. Mau polosan gini juga. Cakep. Ada motif-motif pisangnya. Ya, nggak di dekor pun boleh. Nah, tapi di sini saya akan dekor dengan bunga edible. Di sini saya menggunakan bunga torenia sedikit. Saya mau dekor dengan warna dominan pink. Gondol. 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah jadi ya lihat lembut sekali warnanya tanpa ada tambahan pewarna apapun dan ini taste nya saya jamin enak banget yuk silahkan dicoba ya beli nutrijel dark choco dan nutrijel pisang lalu kita buat karya puding cantik seperti ini gampang dan mudah yuk dicoba selamat menikmati selamat menikmati